Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya pada video sesi keempat ini kita masuk ke krut ya krunim untuk meng-input datanya nah untuk video keempat ini kita buat input data aja dulu Oke langsung aja teman-teman buka buka lagi projectnya ya saya akan buka lagi projectnya eh saya buka project kemudian buka lagi ini ya buka lagi website-nya nah ini kita buat input nah Oh ya halaman halaman input ini itu sebaiknya kita taruh di urutan kedua ya untuk input data atau rutan ketiga juga boleh jadi enggak usah ya oke enggak usah aja kita pindahkan input data nah untuk input data kita buat sebuah halaman buat lagi sebuah halaman di sini di dalam folder view ya jadi folder view ke kanan new file di input ya di input titik HP HP ya oke eh eh nah ini eh halaman udah kita buat sekarang kita panggil untuk input ya di controller aja ya controller home ya home kemudian kita buat disini eh public 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 function input input ya input nah kemudian kurung-kurung 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 ya nah disini kita kopas aja ini dulu nah kemudian ini eh kita buat input input data penyebaran ya penyebaran kemudian nah ini halaman kita panggil halaman V input oke nah refresh nah jadi saat kita klik input nanti dia ke halaman input nah ini belum bisa karena eh menu alamannya belum kita perbaiki kita perbaiki dulu untuk menu halaman ya untuk menu halaman tuh di layout vnap ya biar aktif menu inputnya nah ini kita buat ya nah jadi cara manggilnya kita panggil dulu base url base url nah kemudian dalam kurungnya itu nama ini nama ini nama controller ini atau nama kelas ini ya kelas ini ya nama kelas kemudian nama method atau nama function ini input jadi cara manggilnya dalam kurungnya home underscore eh underscore slash input oke oke seperti home slash input ya nah seperti itu jadi kita refresh input data nah jadi input data penyebaran ya nah untuk input data penyebaran kita butuh input data nya kemudian ada petanya ya peta untuk mengambil lokasi nah sekarang kita buka tempat ini eh template ya localhost kemudian teknolog teknologi kemudian apa lagi webgis 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 virus nah kemudian template template ya kita ambil template untuk input ya nah ini pom nah kita ambil ini oke nah kita tiru aja oke cara ngambilnya cara ngambilnya cara ngambilnya eh eh oke kita ambil dulu ini ya untuk ui elemen bentar nah kita ambil aja nah kita ambil ini form teks elemen dulu jadi form teks elemen ini sebaiknya yang mana ya kita ambil sampelnya cloud dashboard eh oke jadi eh langsung aja lah langsung aja nah ini di form ya nah langsung ini kita ambil sampel ini caranya klik kanan view page source ya nah jadi ini ada basic form input ctrl c ctrl f pasti nah ini ya jadi ini form nya nah jadi kita ambil form input ini aja ya oke nah itu kita ke v input nah disini eh teman-teman perlu buat sebuah kelas ya kalau ini udah div niros oke eh mana tadi ini ya v input nah buat sebuah div ya buat sebuah div nah disini kita kasih kelas call eh call sm eh 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 empat ya empat atau enam coba enam call sm6 ya kemudian dibawahnya call sm ini eh lim empat ini empat dan ini enam oke ya ini empat ini enam nah oke ini kita pisah nah ini untuk menaruh petanya ya ini untuk menaruh peta nah ini untuk eh form ya oke nah untuk form kita coba input form dulu kita ambil ini nah ini ya yang input text text input berarti ini berarti baris 126 ambil ini copas nah eh disini kita buat sebuah coba dulu kotak kopas disini kopas refresh kita refresh nah oke dia udah disini ya posisinya hmm oke nah harusnya bentar saya coba taruh disini apakah dia kiri kanan pilihnya oke kiri kanan ya eh enam tambah lima ya enam tambah empat cuma sepuluh ya oke ini saya close oke ini saya close lagi nah ini kita kembalikan lagi ya jadi ini empat ini harusnya enam tujuh oke ini lima aja lima nah ini tujuh nah ini tujuh ya biar penuh ya satu alamannya nah oke seperti ini nah di ini terlalu lebar ini ini kebalik ya ini lima nah ini tujuh tujuh oke seperti ini nah ya nah kemudian kita kita di sebelah sininya sisi kirinya itu kita munculkan peta nah peta sebelumnya kita udah pernah munculkan ya ini nah warna hitam ini oke sekarang kita ambil aja yang dari home ya cara munculkannya itu kita kopas ini kita kopas ini nah kita masukkan dalam ini tab saya jodokkan ke dalam tab oke kemudian home lagi nah ambil script ini semua masukkan di input di disini ya paling bawah paling bawah aja biar gak campur ya sama yang design form nah paling bawah ini oke coba kita refresh inputnya nah ini udah muncul ya nah kemudian kalau udah muncul seperti ini nah ini ini gak kita hitamkan ya yang kita hitamkan cuman disini aja ya jadi ini kita balikkan lagi seperti semula ini ganti street ya street 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 versi 10 bisa kah oh gak bisa berarti street versi 11 oh gak bisa juga bentar street 11 10 atau 11 bentar saya cek lagi street ya hmm oh iya kurang ru s-nya street oke kita refresh lagi nah ini ya muncul jadi nanti kita tentukan dimana lokasi penyebaran virusnya yang ada di negara Indonesia ya nah ini untuk input textnya ya nah untuk input text itu kita perbaiki apa aja inputannya jadi untuk inputan ini kita bisa cek di database ya design database saya buka lagi callhost eee peppermint admin oke buka lagi database nya jadi inputannya kita sesuai kan dengan database gis mana gis virus ini jadi tabel penyebaran ya tabel penyebaran nah ini lihat di struktur nah id gak kita masukkan ini otomatis nah nama wilayah provinsi kabupaten kecamatan nah jadi ini kita sesuai kan ya inputannya jadi sebelum kita lanjutkan inputannya nah ee biasanya form itu kan harus kita form itu untuk inputan data ke database ya jadi disini kita tambahkan php ya kemudian enter ini tambahkan echo karena kita buat form ya echo form 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 open ya gunakan form open nah oke form open seperti ini eee nah form open nah seperti ini aja dulu kemudian kalau form nya udah kita open kemudian tentu ada form close ya ini saya kopas saya pasti di bawah ini nah jadi teman-teman rapikan ya codingnya ini penutup dari ini form close ini form close ya kalau form close itu gak ada isinya seperti ini aja oke coba kita refresh nah seperti ini ya nah ini eee berarti ini nama wilayah nah ini ganti dengan nama wilayah nah kemudian eee ini p ini hapus ya ini hapus jadi yang kita sisakan cuma ini aja nama wilayah oke nah seperti ini nah input nya kita perbaiki dikit nama wilayah nah ini kita eee ini ini hapus ya ini tambahkan required ya nah kemudian disini input name nya name ya name itu adalah nama database ini ya harus harus sama penulisannya t nama underscore wilayah ya nama underscore wilayah oke eee kemudian name nah kita tambahkan disini eee ini ya ada tulisan di tengahnya ya nah ada tulisan di tengah itu kita nah ini itu namanya placeholder ya placeholder seperti ini jadi kita pasti aja placeholder nah ini seperti nama wilayah udah oke seperti itu aja press oke nama wilayah oke kita tabis lagi provinsi kebupaten kecamatan nah oke ini kita kopas aja grup ini ya oke jadi dirapikan ini kita pasti bawah oh ini saya jarakkan aja ke dalam seperti ini nah ini saya kopas lagi pasti nah ini di jarakkan ya grup ini dengan grup ini ini grup input wilayah nama wilayah provinsi provinsi nah ini ganti dengan provinsi ini grup kecil semua provinsi ini juga provinsi ya kemudian kabupaten kabupaten ini kabupaten kemudian ini juga kabupaten kabupaten nah oke ini kecamatan kecamatan ini juga kecamatan ini nah ini provinsi ini kecamatan kecamatan oke kita lihat hasilnya oke ya nah kemudian kabupaten kabupaten kecamatan kita lihat lagi nah nama virus ya nama virus disini ada nama virus nah nama virusnya apa ya nama virus nama nama virus ini ini nama underscore virus nama virus kemudian apa lagi jumlah korban jumlah meninggal jml sembuh t jumlah korban kemudian kemudian jml korban kemudian t ini jumlah 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 meninggal ini jml jml meninggal ya jml meninggal oke udah banyak jumlah korban jumlah meninggal kemudian eh apa lagi jumlah meninggal jumlah sembuh ya jumlah sembuh nah jumlah sembuh jumlah guarantee jumlah sembuh jumlah sembuh jumlah sembuh jml sembuh oke nah eee jumlah sembuh kemudian nah ini lokasi ya oke nah perlu teman-teman ketahui nah ini kan untuk angka biasanya itu kan cuman satu cuman beberapa digit angka ya karena ini terlalu panjang jadi kita sejajarkan dia ke samping ya jadi untuk menjajarkan ke samping nah caranya gini nah ini kan antara ini ya kita sejajarkan jadi ini kita kasih div ya kita kasih div nah class oke nah ini call sm nah sm berarti kita bagi 3 ya berarti call sm4 ya nah ini penutupnya kita tutup disini ya tutup disini oke kita lihat hasilnya nah oke jumlah korban kemudian nah ini juga ini kopas lagi nah kita gabung ke grup di bawah ini nah jadi ini kita tutup ya jangan sampai lupa ini penutupnya oke refresh lagi nah ini ya nah kemudian ini juga kopas di bawah ini saya enter biar api ini kopas nah tambahkan dik lagi untuk penutupnya nah karena baris ini ini terlalu banyak ya jadi kita buat kayak gini aja korban ya ini korban maksudnya jumlah korban nanti nah ini meninggal beberapa orang kemudian yang sembuh beberapa orang ya refresh nah biar sejajar seperti ini nah place ordernya kita ini jumlah meninggal jumlah sembuh nah ini place ordernya kok nama virus semua nah ini jumlah jumlah aja jumlah ya nah ini juga jumlah ini juga jumlah oke ya jadi seperti itu ya teman-teman oke seperti ini jumlah nama wilayah kebukaten nama virus jumlah sembuh meninggal jumlah ya oke lanjut nah kebawahnya kita ke ini ya latitude longitude nah ini untuk lokasi nah latitude longitude itu sama juga ya caranya itu kita ambil yang ini oke paste call sm 4 juga coba kita lihat 4 seperti apa hasilnya bawah ya nah jadi kita buat ini 6 ya ini latitude latitude ini untuk lokasi kemudian ini kita kopas nah ini juga 6 ya ini longitude 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 oke berarti itu longitude nah kemudian radius kemudian warna ya warna warna area area radius kemudian warna nah radius warna ini juga kita nah ini juga ya kita tambahkan radius kemudian warna ini radius ya ini oke radius itu bukan dalam bentuk input ya ini juga bukan dalam bentuk input oke nah oke seperti ini coba kita lihat dulu hasilnya nah radiusnya berapa oke ya nah kemudian latitude longitude nah ini radius kemudian ini warna warna nah radius itu kita buat dalam bentuk apa ya select option select ya nah namenya itu radius radius oke itu kita kasih eh class form controlnya tetap kita kasih ini nah kita enter ini ya di dalamnya kita kasih option 1 nah value kita kosongkan ini pilih ya ini radius berapa mulai dari radius berapa ya misalnya radius 100 100 ya 10 nah ini 10 10 ini 10 oke 20 mungkin ini 50 50 nah jadi nanti teman-teman sesuaikan ya banyaknya ini mungkin 100 ini 100 ini 100 ini 150 nah jadi disesuaikan banyaknya ya semakin besar angkanya nanti jangkauan radiusnya itu semakin luas nah nanti kita lihat seperti apa hasilnya jadi seperti ini aja 10 50 100 nah sampai 200 mungkin sampai 200 aja kita buat 200 ini juga 200 oke seperti ini jadi saat kita refresh nah radiusnya ini seperti ini ya kita pilih aja nah kemudian warna ini warna radiusnya nampak seperti apa warnanya nah ini juga kita kopas pasti aja di bawah ini nah ini ganti name-nya dengan warna nah ini juga nah ini ya ini warna itu urut kecil ya ini buat bikin red value-nya red blue ya jadi warnanya hanya ada red blue kemudian yellow yellow kemudian green ya cuman ada 4 nah red ini berarti merah kemudian blue berarti biru ya biru yellow berarti kuning ya kuning kemudian green itu hijau hijau oke refresh nah merah biru kuning ya oke seperti ini untuk inputannya nah kemudian di bawah ini kita buat sebuah tombol untuk simpan ya nah tombol itu kita ambil aja yang ini div ini sampai div ini kita kupas pasti di bawah ini nah jadi gak pakai div call sm ya nah ini kita hapus aja nah kemudian ini juga kita hapus nah ini kita buat sebuah tombol button ya button ini simpan simpan kemudian ada button reset ya reset simpan reset oke nah ini kita desain kita kasih oke warnanya ini tipenya dulu ya ini tipenya submit submit kemudian ini tipenya reset oke nah kelas kita tambahkan btn spasi btn primary ya supaya dia berwarna hijau seperti ini simpan kemudian ini saya kelepas lagi ini kita kasih btn set ya biar warna biar warna hijau ini biru ini hijau ya set nah oke ya jadi ini required semua oke di ini name ini itu harus sama dengan nama yang ada di database ya nah ini oke nah kemudian langkah selanjutnya ya itu kita ini udah berapa menit ya udah 26 menit oke targetnya setengah jam nanti kita bagi 2 aja untuk input eh langkah selanjutnya nah nanti kita butuh latitude longitude ya oh ini belum kita buat jumlahnya eh kok jumlah sih latitude longitude nah ini latitude longitude latitude ini latitude latitude kemudian longitude oke nah latitude longitude ya ya nah ini udah kemudian nanti kita nah kita perlu sebuah marker disini untuk mengambil titik koordinatnya dimana untuk mengisi latitude longitude ini secara otomatis ya nah ini latitude longitude itu kita buat require read only tambahkan read only nah disini juga agar tidak bisa kita input manual nah ini udah mati ya jadi harus harus otomatis kita ambil langsung dari peta oke nah untuk latitude longitude ini nah ngambil ngasih markernya oke disini saya udah siapkan scriptnya jadi teman-teman bisa download aja nanti ya di link deskripsi di bawah ini ambil koordinat ya file-nya nah nah eh kalau bisa buka dengan notepad plus plus ya oke nah disini ada beberapa nah untuk ngambil titik koordinat itu ambil yang bagian ini dulu ya yang ini scriptnya jangan dimasukkan kopas nah nah kita masukkan disini di atas ini ya karena bagian ini itu kita sudah punya ya kita sudah punya yang ini oke ini kita rapikan nah kita kopas di atas ini nah pasti seperti ini ya nah kemudian lanjut nah ambil ini ya langsung kita lengkap ke sini nah kopi sini kopas nah pasti di bawah ini ya bawah ini pasti di bawah itu semua nah coba kita refresh oke ya nah eh kemudian apa lagi kita munculkan marker ini marker kerlokasin nah ini ya nah ini kita kita sesuaikan nah kurlokasin ini itu harus sama dengan ini ya ini kita kepas kita ganti ya pasti nah seperti ini coba kita refresh lagi nah ini dia ya jadi ini nanti kita geser nah kita geser kita taruh misalnya di daerah sini ya nah nanti akan ngisi ini ya ngambil kemudian di kirim ke sini oke misalnya di daerah ini ya oke seperti itu nah untuk membuat itu jadi nah ini kan ada latitude dan longitude ya nah ini kita ini urut besar ya awalnya oke ini juga urut besar oke nah itu kita tambahkan di kita panggil ya kita panggil di mana latitude longitude nah ini latitude longitude nah disini kita tambahkan id ya disini id nah kita kita panggil latitude latitude ya nah kemudian ini kopas ini juga setelah ini latitude ini longitude ya longitude longitude ya ini latitude latitude ini urut kecil ya karena database longitude longitude oke kita refresh coba kita tarik nah seperti ini ya dia ngambil ya angkanya berubah sesuai posisi markernya nanti kita misalnya ini datanya semua kita isi nah nanti kita taruh disini oh di bagian ini itu ada penyebar virus nah di melakukan banyak disini semua ya udah kita save ya jadi seperti itu cara mengambilnya nanti file ini teman-teman download aja ya saya taruh linknya di deskripsi video di bawah oke karena video ini terlalu panjang ya udah setengah jam saya rekaman nah jadi ini kita bagi aja ya berarti ini part satu ya ini part satu oke untuk part buahnya itu saat membuat aksi ya membuat aksi tombol simpan kita klik nanti datanya masuk ke dalam database ini ya ini kan masih kosong datanya oke jadi begitu ya teman-teman oke terima kasih sampai disini jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh